Ya, tak terasa hari yang ditunggu akan segera tiba karena esok akan dimulai Liga Juara-Juara Asia dan kita akan tahu start ataupun permulaan JDT boleh sejauh mana di Liga Terbaik di Asia ini. Dan ini juga kesempatan untuk Coach Tano membuktikan kapasitasnya serta peluang JDT untuk balas dendam dengan klub yang musim lepas mengalahkan JDT di Liga Juara-Juara Asia. Nah, detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam kurang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Siap Bola setelah cukup lama menghilang karena memang disibukan dengan kerjaan yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan memang beberapa saat yang lalu juga sempat mengalami kondisi yang kurang fit. Jadi semoga selepas ini apalagi dengan momentum JDT kembali di Liga Juara-Juara Asia ini akan lebih konsisten lagi. Pokoknya semoga sihat-sihat semua. Dan nampaknya animo yang akan hadir di perlawanan Liga Juara-Juara esok ini sudah kalau aku baca di official Johor ataupun di berita yang lain itu sudah lebih dari 30 ribu penyokong yang akan hadir. Nah, boleh. Jadi akan melewati rekod penonton di perlawanan Piala Sumbang sih. Kita tunggu saja besok ya. Karena dan semoga aku juga boleh tengok perlawanan tersebut sehingga langsung boleh mengomentari perlawanan itu. Nah, yang menarik di perlawanan esok adalah bagaimana ini juga kesempatan bagaimana Tano bisa membawa JDT sejauh mana di Liga Juara-Juara Asia. Nah, ini kalau aku baca dari makanbola.com ini masa buktikan kemampuan sebenar JDT ya Tano Solari. Ketua Jurulatih 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 Azim Tano Solari yakin dengan kemampuan pasukannya untuk mengharungi saingan Liga Juara-Juara AFC. Pengendali kelahiran Argentina itu yakin detik yang ditunggu-tunggu untuk bersaing di pentas tertinggi bola sepak Asia mampu menjelmakan sesuatu buat pasukan kendaliannya. Beliau menyadari kemampuan sebenar lawan dari Jepun yang memiliki reputasi yang cukup baik ya. Katanya pengalaman kewasaki frontal beraksi di Liga Jepun akan memberi kelebihan karena mereka berdepan dengan lawan yang amat kompetitif. Saya tahu ini merupakan aksi yang sangat mencabar. Kami berdepan lawan yang cukup kuat. JDT mau menjadikan aksi ini sebagai satu medan untuk bersaing secara kompetitif dan mau menampilkan aksi terbaik. Untuk meningkatkan tahap kami kami berdepan pasukan yang sangat kompetitif namun masih jauh perjalanan pasukan di sini. Apa yang penting kami perlu bersaing dengan pasukan yang lebih baik jadi kami akan buat yang terbaik jelasnya kepada Astro Arena. Beliau juga sedar kawasaki frontal akan beraksi dengan lebih agresif dan gemar menggarakan bola dengan lebih laju. Jadi akan berdepan kawasaki frontal di Stadium Sultan Ibrahim pada 19 September 22.3 jam 8 malam. Jadi besok ya pelawarannya akan bermula dan waktu Indonesia berarti jam 7 malam. Nah ini pembuktiannya JDT dan juga Coach Tano tentunya ya. Kalau JDT mungkin di Liga, di Biala Malaysia ataupun di kompetisi internal tak perlu pembuktian lagi karena rekod-rekod yang sudah senantiasa dicapai sampai saat ini. Nah kemudian berdasarkan hasil konferensi persuka yang bagaimana Coach Tano didampingi oleh Kapten Jordi Amat ya. Player dari Indonesia ini. Nah ini menarik ya. Kalau dari bharian.com peluang JDT balas dendam ke atas kawasaki frontal ya. Kalau Ulsan Yunde itu pengen balas dendam dengan JDT nah kali ini kawasaki frontal yang ingin balas dendam dengan kawasaki frontal. Walaupun kita tahu secara peringkat JDT berada di peringkat pertama di musim lepas ataupun Liga Jura-Jura Asia sebelumnya sehingga JDT lolos ke pusingan 16 ya pada masa itu ya. Selepas dibelasah kawasaki frontal 05 pada musim lalu Johor Darul Tajem berpeluang membalas dendam ke atas Klub Jepun itu apabila mereka berentap pada aksi pertama kumpulan I saingan Liga Juara-Juara Asia di Stadium Sultan Ibrahim di sini ya malam esok. Pengendali JDT Esteban Solari jelas tidak mau detik hitam yang di alami musim lalu berulang dengan menuntut anak buahnya memperagakan aksi terbaik bagi menebus kekalahan itu sekaligus membuka kempen lagi dengan segala dengan langkah kanan. Tidak dinafikan kawasaki frontal klub yang kuat karena mereka bersaing di Liga yang kompetitif selain jurulat mereka Toru Oniki sudah 6 tahun membimbing pasukan sekaligus mereka sekaligus mereka dilihat sebagai pasukan pilihan dalam kumpulan I apapun kami akan sahut cabaran untuk memberi saingan dan berusaha untuk tingkatkan lagi kualiti permainan karena ia berbeza apabila beraksi di pentas Liga Domestik dan saingan bertaraf Asia dan pastinya intensiti permainan juga harus lebih tinggi kata Solari pada musim lalu saingan peringkat kumpulan ASEAN Champions League diadakan secara berpusat dan semua perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim waktu itu adalah privilege yang dimiliki oleh JDT karena semuanya berlangsung di Johor berdasarkan rekod pertemuan JDT dan Kawasaki Frontel musim lalu menyaksikan JDT yang ketika itu dibimbing oleh Benjamin Mora sehari 00 serta tewas 05 pada aksi timbal balik selain Kawasaki Frontel skuad Harima Selatan turut diundi bersama Ulsan Hyundai dari Korea Selatan dan juga BK Patum United Club dari Thailand sementara itu Solari menyifatkan kehadiran semula Fernando Foristieri dan juga Diogo Luisanto tepat pada masanya menjelang asli menentang klub Jepun itu Foristieri baru saja menjalani latihan bersama rakan pasukan sejak 3 hari lalu manakala Diogo sudah 10 hari menjalani latihan tetapi saya perlu lihat tahap kecerdasan mereka dahulu sebelum membuat keputusan sama ada penyelan mereka dalam kesebelasan utama nah ini menarik ya bagaimana disini JDT ini tentu ingin ya membalas dendam dan momentum itu ada karena musim lepas walaupun bermain di kandang terpusat di Johor tapi JDT belum boleh mengalahkan Kawasaki Frontel dan ini adalah kesempatan yang baik karena Kawasaki Frontel pun berbeza dengan musim lepas dan musim ini karena kalau kita tengok prestasinya di Liga ini cukup memprihatinkan berbanding kalau kita tengok bagaimana JDT begitu mendominasi di Liga walaupun secara kualitas Liga yang sudah tadi beritakan di bharian.com bahwa Liga Jepun tentu sangat kompetitif berbeza dengan Liga Super Malaysia yang JDT pun sekarang terpaut sangat jauh dengan peringkat kedua Liga tapi ini ada kesempatan untuk melakukan balas dendam karena ini bermain di Stadium Sultan Ibrahim dengan tren yang sangat positif dari JDT dan juga memanfaatkan momentum yang kurang baik di Liga yang dimiliki oleh Kawasaki Frontel tentu saja ditambah dengan dukungan para penyokong dari bos ataupun penyokong JDT yang hadir di Stadium Sultan Ibrahim kalau aku tengok temanku kayaknya juga banyak yang akan datang ke perlawanan tersebut dan sudah banyak yang confirm hadir dari penjualan tiket dan boleh jadi walaupun ini perlawanan berlangsung di hari Selasa tapi secara kedatangan penyokong akan sangat banyak nah semoga itu boleh mendapatkan ataupun memberikan motivasi ataupun menjadi player ke-12 untuk JDT boleh memberikan hentakan sengatan sengatan berbisa kepada klub besar dari Jepun ini Kawasaki Frontel nah ini tak sabar untuk kita tengok bagaimana perlawanan tersebut ataupun akan berlangsung esok nah menurut korang seperti apa apakah JDT boleh memberikan perlawanan dan meneraih tiga mata atau hanya mengikat satu mata atau bahkan dibelasah ataupun di kalahkan oleh Kawasaki Frontel besok di Stadium Sultan Ibrahim nah tulis di kolom komentar dan menurut aku ini kesempatan yang sangat baik JDT untuk meraih kemenangan ataupun membalas apa yang dicapai melawan Kawasaki Frontel musim lepas nah mungkin itu untuk video dari JJS ya kalau sudah kesilapan aku mohon maaf terima kasih ke orang semua sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh